Tas juga sama, sepatu juga sama Kalo YRT, wah banyak banget nih YRT yang mudah-mudahan Dari kepala sampe kaki itu banyak banget Kalau laki-laki mah simple kan Dari kepala sampe kaki paling ya itu aja Banyak bener, belum anaknya Nah, terus ada profitnya Tadi ini sesuai kelihatannya Tidak mau sampe jelasin Lahir mas, pengen lahir mas Ini yang berakhir Bisa ada panel Yang banyak juga di Instagram Melodi Panel maksudnya? Panel Nah, karena di dashboardnya di ads Juga kan juga bisa iklan di Instagram juga Ya Tanyakan di Instagram Apakah Kalo kita mau iklan di Instagram juga Apakah kita cukup netting di Facebook Di dashboardnya Facebook Jadi apakah otoritas untuk ads nya? Apakah cukup di Facebook atau sama Instagram juga gitu? Ya kalo mau perfect di Facebook ads Karena dia akan tayang ke semua tempat Bahkan kalo kita iklan di Instagram ads Itu tayang Laporannya masuk ads manager di business manager Kalo gak apa-apa cek aja Buka, eh ada di ads manager Sama aja sebenernya Itu tempatnya ada di business manager Makanya heran Ini ada 2 kelas Sebenernya ya itu juga Tidak Justru Nah apa namanya Kalo kita iklan Instagram ads Masuknya ada di dashboard ads manager Cuman Kalo saya Dipake Dua Apa Dua Golf Kalo IG ads Ya Saya juga jalan iklan IG ads Tapi yang Visit profile Profile Itu gampang banget kan Kita bisa pake automatic Atau pake interest Ya kan Gak bisa look like Kalo bisa look like Kalo itu keren Wah tanggis ya Pake against aja Males-malesan Gapain ya Cuman gak bisa Jadi pake visit profile Pake automatic Atau interest Ya interestnya Ya yang sesuaikan aja Bahkan gak bisa narrow kan Gak bisa exclude Dan Untuk apa Satu Untuk meningkatkan Yang visit Semakin banyak Kalo visit semakin banyak Maka dia akan Meningkatkan follower Kalo follower banyak Maka orang yang makin aware Dengan brand kita Makin banyak Nah ini tetep dipake Untuk branding Untuk awareness Ya Follower meningkat Oke Sehingga marketing kita berjalan Nanti tinggal dihajar Pake postingan Instagram yang bagus Sehingga Dari sini aja Saya bisa dapet postingan Ya isi teman hijab tadi Dapet postingan Minimal 4 Dari organik Tapi sebelumnya diiklangkan Isi profile Nanti Postingan-postingan yang lain Asal dijaga aja Sehari minimal 3 2 posting rutin Eh sorry 3 6 6 udah paling simpol Seganya 3 lah Kalo sehari cuma 1 postingan Itu kayak Kita pengen gaji 11 juta Tapi ngantor jam 11 Pulang jam 1 Kata bos Mimpi lo Minta 11 juta Nggak ngantor jam 11 Pulang jam 1 Sama Isi pengen Pengen omsetnya 500 juta Posting sehari 1 Tuk Udah aja Amin Mimpi itu Ya kan Sehari minimal 3 postingan Kayak Pagi, siang, malam Prime timenya Nah ini nih Sambil diiklani salah satu produk Atau salah satu giveaway Visit profilnya datang Yang diiklankan Jangan yang Kurang bagus ya Yang bagus-bagus Untuk viral Seperti dari giveaway Atau postingan-postingan yang video Yang cepet gitu Ya Terus kedua Untuk engage Menaikan engage rate Engagement rate Ya Yang dari antara Follower dan live postingan kita Meningkat Ini salah satu Jadi digunakan Penting Nanti hajar salesnya Pakai conversion Kan dari sini Bisa dijadikan Custom audience Dan kemudian Di lookalike Ini Ngiklannya Nanti kita pakai Facebook ads Dari sini kan orang Visit profile Meningkat nih Jadikan kasem audience Jadikan lookalike Biasanya bagus Itu yang saya lakukan Nanti di Facebook adnya Hajar pakai Conversion Gitu ya mas ya Jawab ya Ada lagi pertanyaan Lanjut dulu ya Soal angle iklan ya Ini waktunya udah mau habis Angle iklan Ini 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 nanti diisi ya Angle iklan itu Ini contohnya Ada contoh lagi Kemarin saya Baru Kemarin ya Beberapa Bulan lalulah Kalau nggak salah Saya menjual laptop Macbook saya yang lama Dijual dengan harga yang Tinggi di pasaran Harga secondnya Kalau di pasaran kan Ini saya Macbook tahun 2015 Yang di foto ini Ya Ceritanya saya mau Ganti baru sama yang ini waktu itu Kalau nggak salah Dia Desember Kalau nggak salah Desember Mau ganti baru Karena kalau Kalau langsung beli Saya kan Ah jual aja yang ada Tinggal nambah Nah ini Pasarannya Ini tahun 2015 Pasarannya itu Disaran di 13 juta Gitu Kalau orang beli itu Macbook ini Kemudian saya Ya kalau darulah Dalam satu story Itu bisa menjual dengan Harga 15 juta Laptop ini Sementara pasaran cuma 13 juta Tapi lewat story doang Itu bisa sampai Tembus 15 juta Gimana caranya? Lagi-lagi dengan Angle iklan Angle Campaign Disini Perhatikan Judulnya headline Jadi ada Tiga Tiga Struktur ya Headline Isi Call to action Cuma itu doang Setiap copywriting itu harus mengandung Tiga Satu Headline Kedua Isi Ketiga Call to action Headline Isi Call to action Hinggal Enggal Tiga Begit Sesuatu Nah Kita lihat yang di atas Itu adalah Perjalanan hidup adalah Headline 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 nya bukan headline yang Dapatkan promo Engga Terbatas Engga yang saya iklankan adalah tulisannya adalah emosional angle disini saya angle bentar ya ini saya mau top up dulu saya lagi ngeiklan jadi gak fokus nih bentar bentar dikit lagi sehari batiklan saya lumayan nih soalnya bentar jadi kebelian saya ya macbook ini sudah menemani perjalanan hidup dan perjuangan bisnis yang saya bangun jasanya banyak sekali melalui bentuk-bantuk-bantuk yang speknya ngebut inilah saya bisa menghasilkan karya-karya besar membangun dan membesarkan bisnis serta bisa menghasilkan omset sekian-sekian yang dulu tidak pernah terbayangkan bisa mencapai angka ini ini juga gak perlu disebut karena nanti bakalan nampain norak gitu kan tapi dengan ini aja bisa bikin emosional bahkan atas izin dan karunia Allah satu persatu impian saya bisa tercapai salah satunya atas bantuan percepatan kinerja dari macbook ini nah sekarang karena saya mau upgrade ke macbook terbaru kalau ada yang mau beli macbook pro 15 ini saya disebutin 512GB tahun 2015 saya yang ini dan bisa menawatnya mau gue DM aja yang DM banyak bener alhamdulillah tajin Allah lihat ya ini headline ini isinya isinya emosional saya menawarkan apa coba nawarin apa aja nih bukan nawarin laptop ini angle-nya adalah menawarkan masa depan yang dia dapatkan kalau pakai laptop ini terbukti saya aja masa depannya cerah gitu lagi dari laptop ini kebanyakan gak orang yang baca tanpa sadar wah oke nih saya bisa menjemput impian saya kan gak dibalutlah dengan bahasa yang lembut soft nah sekarang ini baru ini emosional ini rasional tambah lagi ini call to actionnya ya mau gue DM aja jadi kalau mau beli langsung ke DM terus kemudian ini sudah ada fotonya dan juga intinya sih kalau ada yang mau rawat Macbook Pro saya ini dengan spek ngebut saya bilang spek yang ngebut kalau ini kalau bilang ini kualitasnya oke banget nah itu kan jadi lebih baik saya bilang spek ngebut aja udah cukup orang sumpah ya oh ini kualitasnya bagus gitu kan 5-12GB tertinggi berarti kan gratina LCD 2,9GHz Intel Core i5 tahun 2015 nomor DM aja dia langsung oh ini rasionalnya tadi emosionalnya ini rasionalnya ya yang saya bilang di awal emosional rasional saya jual Macbook sayangat ini masih mulus dan terawat semua fungsi normal baterainya tahan lama banget gak usah nyolok-nyolok charger udah saya ngeliatin ini 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 realnya bahwa ini dia memang segini kapasitasnya dia juga masih normal baterainya tuh ya tahan terus Macbook Pro yang ini sudah ikut saya keliling kota di Indonesia bahkan editing film desain cinta ini untuk untuk rasional ya bisa ngerti oh ya speknya berarti bener bagus nih bahkan editing film desain cinta dengan kualitas 4key pake Macbook ini juga tanpa nge-lag dan itu beneran cek aja hasil filmnya di Youtube sejudul desain cinta by the way ini baterainya masih kuat 8-10 jam tergantung beratnya pemakaian disini aja awalnya udah emosional wah masa depan saya cerah nih nah itu langsung rasional waduh ngabuk juga nih DM lah nanya-nanya banyak yang gak beli juga banyak itu wajar gak harus semuanya beli juga kalau semuanya beli bingung saya gak ada skoknya satu kan alhamdulillah closing satu dan deal 15 juta padahal pasarnya cuma 13 juta ada yang paling poll juga 14 jutaan ini 15 juta alhamdulillah padahal di layar itu ada apa kayak bekas susah harus dihapus gitu ada bekas-bekas lebung kayak itulah tapi itu disampaikan sama yang membelinya cuman itu kekurangan yang gak usah disampaikan disampaikan adalah kelebihannya tapi dikasih tau ini kekurangannya ini loh tapi lebihnya ini loh oh yaudah oke gak apa-apa nyantai oke ya itu angle iklan atau ingat seluruh ini karena ini mulai lah pelajari bahasa Arab insya Allah kami membelajari disini ya akhid ufid bukat buru lagi bro bro wah hati pelan siapa nih yang di pelan ufid apa akhid ufid 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 ăr